Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat aku Pungtur Indonesia Jumpa lagi Tema kita kali ini adalah Meridian dan Organ Hati Part 4 Tentang fungsi organ hati secara Western Medicine dan Chinese Medicine Sebelum mulai musim hujan Begini enaknya ngapain ya Ya senam ringan untuk meningkatkan Metabolisme menghangatkan badan Dengan iringan musid yang gembira Membuat suasana hati tentram sambil menghirup Segarnya bau tanah Karena terpaan hujan deras Lalu minum hangat Sambil makan labu kuning Atau ubi jelumbu kukus Bagus untuk limpa, untuk pencernaan kita Semoga sahabat semua Dalam keadaan sehat Walafiat yang sakit Semoga lekas pulih Amin Puisi organ hati dalam teori lima unsur Jangan kau sakiti hatiku Jangan kau hinakan aku Maka aku tak akan melukai mu Apalagi menindasmu Sungguh tidak akan Tidak akan ku lakukan padamu Yakinlah Memimpinmu agar berada di jalan yang benar Adalah tujuanku Maka Jaga kemuliaanku Sahabat Pada periode sebelumnya Kita telah membahas tentang Aliran G meridian hati Yang unik dari hati adalah Berbedanya dengan semua organ lain Yaitu bahwa Aliran G-nya yang free flow Bebas ke segala arah Seperti pada dua baik terakhir Dari lantunan puisi tadi Yakinlah Memimpinmu agar berada di jalan yang benar Adalah tujuanku Maka jaga kemuliaanku Yang berarti bahwa Selama hati itu sehat Maka G meridiannya memastikan Agar G meridian organ lain Berjalan sebagaimana arah G normal Untuk itu harus dijaga Agar hati tetap sehat Fungsinya tetap berjalan lancar Kali ini kita membahas Fungsi hati Baik secara Western medicine Maupun secara Chinese medicine Kita awali Dengan hati Menurut Western medicine Menurut ilmu kedokteran Hati Dari bahasa Yunani Hepar Merupakan sebuah Kelenjar yang terbesar Di dalam tubuh manusia Beratnya sekitar 1,5 kg Berwarna coklat kemerahan Dengan tekstur kenyal Seperti karet Terletak dalam rongga perut Sebelah kanan Tepatnya di bawah diafragma Hati sebagai salah satu organ vital ini Melakukan lebih dari 500 peran Dalam tubuh manusia Hati merupakan satu-satunya organ Yang dapat Beregenerasi Penyalah guna anak alkohol Adalah salah satu penyebab utama Masalah hati di dunia industri Fungsi hati secara Western medicine Atau kedokteran Yang pertama Membantu dalam metabolisme karbohidrat Hati mengontrol kadar gula dalam darah Misalnya Pada saat kadar gula dalam darah tinggi Maka hati dapat mengubah glukosa dalam darah Menjadi glikogen Yang kemudian disimpan dalam hati Merupakan proses glikogenesis Lalu pada saat kadar gula darah menurun Maka cadangan glikogen di hati Atau asam amino Dapat diubah menjadi glukosa Dan dilepaskan ke dalam darah Melalui proses glukoneogenesis Hingga pada akhirnya Kadar gula darah dipertahankan Untuk tetap normal Hati juga dapat membantu Pemecahan fructosa dan galactosa Menjadi glukosa dan Serta glukosa menjadi lemak Kedua Membantu metabolisme lemak Membantu proses beta oksidasi Dimana hati mampu menghasilkan asam lemak Dari asetil koenzim A Mengubah kelebihan asetil koenzim A Menjadi badan keton Melalui proses ketogenesis Mencintesa lipoprotein-lipoprotein Saat transport asam Asam lemak dan kolesterol Dari dan ke dalam sel Mencintesa kolesterol dan fosfolipid Juga menghancurkan kolesterol menjadi garam empedu Serta menyimpan lemak Ketiga Membantu metabolisme protein Fungsi hati dalam metabolisme protein adalah Dalam deaminasi Mengubah gugus amino NH2 Asam-asam amino agar dapat digunakan sebagai energi Atau diubah menjadi karbohidrat dan lemak Mengubah amonia NH3 Yang merupakan substansi beracun Menjadi urea dan dikeluarkan melalui urin Amonia ini dihasilkan saat diaminasi Dan oleh bakteri-bakteri dalam usus Hati juga Mencintesis Hampir seluruh protein plasma Seperti alfa dan beta globulin Albumin Fibrinogen Dan protonpin Keempat Menetralisir obat-obatan dan hormon Hati dapat berfungsi sebagai Penetralisir racun Yakni pada obat-obatan seperti penisilin Ampisilin Eritromisin Dan sulfonamid Juga dapat mengubah sifat-sifat kimia Atau mengeluarkan hormon steroid Seperti aldosteron Dan estrogen Serta tiroxin Kelima Mensekresikan cairan ampedul Bilirubin yang berasal dari hem Pada saat perombakan sel darah merah Diserap oleh hati dari darah Dan dikeluarkan ke empedul Sebagian besar dari bilirubin Di cairan empedul Dimetabolisme diusus oleh bakteri-bakteri Dan dikeluarkan di fesis Keenam Mensintesis garam-garam empedul Garam-garam empedul digunakan oleh usus kecil Untuk mengemulsi dan menyerap lemak Fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein Ketujuh Sebagai tempat penyimpanan Selain lycogen Hati juga digunakan sebagai tempat penyimpanan vitamin A, D, E, K, B12 Serta mineral F, E, dan kobalt Delapan Sebagai phagocyt Sel-sel kupvers dari hati Mampu memakan sel darah merah dan sel darah putih yang rusak Serta bakteri Sembilan Mengaktifkan vitamin D Hati dan ginjal dapat berpartisipasi dalam mengaktifkan vitamin D Sepuluh Menghasilkan kolesterol tubuh Hati menghasilkan sekitar separuh kolesterol tubuh Sisanya berasal dari makanan Sekitar 80% kolesterol yang dibuat di hati Digunakan untuk membuat empedul Sebelas Hati juga sebagai alat ekskresi Membantu fungsi ginjal Dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun Dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat Dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino Proses pemecahan senyawa racun oleh hati Disebut proses detoksifikasi Sahabat, begitu luar biasanya hati ini Ternyata hati dapat tumbuh kembali dengan cepat selama ia tetap sehat Hati adalah satu-satunya organ visceral yang dapat beregenerasi Hati dapat beregenerasi sepenuhnya selama minimal 25% dari jaringan tersisa Prestasi yang paling mengesankan adalah Hati dapat tumbuh kembali ke ukuran dan kemampuan sebelumnya Tanpa kehilangan fungsi selama proses pertumbuhan Pada tikus Jika 2 per 3 dari hati dihilangkan Jaringan hati yang tersisa dapat tumbuh kembali ke ukuran aslinya Dalam 5 hingga 7 hari Pada manusia, prosesnya memakan waktu sedikit lebih lama Yaitu dalam 8 hingga 15 hari Sungguh suatu pencapaian yang luar biasa Mengingat ukuran dan kompleksitas organ hati tersebut Pada kondisi sehat Hati sebagai organ yang kompleks ini Berfungsi dengan sangat efisien Namun pada kondisi sakit atau hati bermasalah Bisa berbahaya Bahkan fatal Organ yang berhubungan erat dengan hati adalah kandung empedu Bentuknya seperti per Panjangnya sekitar 7-10 cm Kapasitasnya sekitar 30-50 cc Dan dalam keadaan terobstruksi Dapat mengebung sampai 300 cc Organ ini terletak dalam suatu fosa atau lekukan Antara lobus hati kanan dan kiri Fungsi kandung empedu Satu, sebagai persediaan getah empedu Membuat getah empedu menjadi kental Getah empedu adalah cairan yang dihasilkan oleh sel hati Setiap hari, dari setiap orang Dikeluarkan 500-1000 cc Yang digunakan untuk mencerna lemak Kedua, memberi warna fesis Dan sebagian diabsorpsi kembali oleh darah Dan membuat warna pada urin yang disebut urobilin Hati menurut Chinese Medicine Ilmu akupunktur Fungsi hati menurut Chinese Medicine Tidak sedetail seperti yang dijelaskan Secara Western Medicine Kedokteran Fungsi hati secara kedokteran Sangat membantu khususnya ketika praktisi Chinese Medicine Bekerja sama dengan dokter Beriringan saling melengkapi dalam menangani suatu penyakit Perbedaan yang mendasar Yang tidak didapatkan dari ilmu kedokteran adalah meridian hati Dalam Chinese Medicine Fungsi organ hati selalu berkaitan dengan jalur G meridian hati Dimana jalur meridian yang berada di permukaan tubuh Terdapat titik-titik akupunktur yang bisa dirangsang Untuk memberi efek terapi Ini yang menjadi kelebihan dari ilmu akupunktur Bahwa gangguan pada organ tubuh bisa diterapi Dengan merangsang titik-titik akupunktur Yang berada di dalam tubuh sendiri Fungsi hati menurut Chinese Medicine adalah 1. Menyimpan darah 2. Darah hati mengatur menstruasi 3. Memastikan kelancaran aliran G 4. Darah hati membasahi mata dan sineus 5. Bermanifestasi di kuku 6. Mengontrol air mata 7. Menampung jiwa etereal 8. Dipengaruhi oleh kemarahan Kita bahas lebih mendalam satu persatu 1. Hati menyimpan darah Hati mengatur volume darah dalam tubuh Sesuai dengan aktivitas fisik Ketika tubuh aktif, darah mengalir ke otot Dan sineus atau persendian memberi energi Ketika tubuh sedang sehat, darah mengalir kembali ke hati Ini adalah proses self-regulating Ketika darah kembali ke hati dengan tubuh istirahat Ketika darah kembali ke hati dengan tubuh istirahat akan berkontribusi untuk memulihkan energi orang tersebut Jika fungsi regulasi ini terganggu tubuh kekurangan darah, maka orang tersebut akan menjadi mudah lelah Bila kondisi hati ini normal, kulit dan otot akan dinutrisi dengan baik oleh darah Sehingga mampu menahan serangan faktor patokin eksterior Selain hati, yang juga berpengaruh menahan serangan patokin eksterior adalah ji defensif dari ji paru Dua, darah hati mengatur menstruasi Jika fungsi hati menyimpan darah berjalan normal, menstruasi akan normal Jika darah hati kurang, akan terjadi aminuru atau periodis kenti, haid sedikit dan pucat Jika darah hati berlebih atau panas, terjadi perdaraan haid Jika darah hati stagnan, terjadi nyeri pre-haid atau nyeri haid dengan gumpalan darah gelap Penyimpanan darah hati juga mempengaruhi meridian ren dan meridian chong Dua meridian ini terkait erat dengan rahim Setiap kerusakan hati akan menyebabkan ketidakseimbangan dua meridian ini Yang mempengaruhi menstruasi Ketiga, hati memastikan kelancaran aliran ji Hati memastikan kelancaran mengalirnya ji ke seluruh tubuh di semua organ dan di semua arah Setiap organ memiliki aliran ji dengan arah yang normal Ji paru, ji lambung mengalir ke bawah, sementara ji limpa mengalir ke atas Kelancaran aliran ji hati di jauh tengah atau middle burner membantu ji lambung untuk descending keturun dan membantu ji limpa untuk ascending naik Gerakan ji hati ini terkait dengan karakter kayu dalam hal lima unsur dengan gerakannya yang luas ke segera arah Kelancaran aliran ji hati memiliki kaitan dalam tiga aspek A. Mempengaruhi kondisi emosional Jika ji hati mengalir dengan lancar, ji mengalir secara normal dan kehidupan emosional seimbang, bahagia Jika fungsi ini terganggu, fungsi sirkulasi ji terhambat, ji menjadi tertahan Menimbulkan frustasi emosional, depresi, atau kemarahan tertekan Disertai dengan gejala fisik seperti hipokondria atau distensi perut Perasaan rasa tertekan di dada dan terasa ada penjolan atau rasa mengganjal di tenggoroan Pada wanita, ini mungkin menimbulkan ketegangan premenstrual termasuk depresi, lekas marah Kemarahan membuat ji bangkit dan darah stagnan di dada B. Membantu pencernaan Dalam kondisi sehat, kelancaran aliran ji hati membantu fungsi pencernaan limpa lambung Lambung dapat mematangkan dan membusukkan atau mencerna makanan dan ji lambung bisa descending turun Limpa dapat mengekstrak food ji dan ji limpa dapat ascending naik Jika ji hati menjadi stagnan atau berbalik arah, mencegah pergerakan turun ji lambung Yang mengakibatkan bersendawa atau beljing, rekurgitasi asam, mual, atau muntah Jika menyerang limpa, akan menghalangi transformasi dan transportasi makanan Dan mencegah ji limpa dari mengalir ke atas menghasilkan diare Menurut teori lima unsur, terjadi kondisi patologis kayu berlebihan di bumi Dalam hal ini, hati menindas limpa Kelancaran aliran jihati memastikan kelancaran aliran ampedu Jika jihati mengalir dengan lancar, ampedu disekresikan atau dikeluarkan dengan benar dan proses pencernaannya bagus Jika jihati stagnan, aliran ampedu dapat terhambat Mengakibatkan rasa pahit, bersendawa, penyakit kuning, juga ketidakmampuan untuk mencerna lemak Empat, darah hati membasai mata dan sineus atau sendi Hubungan antara hati dan mata sangat dekat Meskipun organ lain juga mempengaruhi mata Darah hati membasai dan mencerahkan mata Jika terjadi defisiensi atau kurangnya darah hati Akan mengalami mata kering dan atau penglihatan kabur Jika terjadi panas pada darah hati, mata menjadi merah dan nyeri Darah hati juga membasai dan pemelihara sineus Yang mencakup tendon, ligamen, dan tulang rawan Yang sangat penting untuk berfungsinya semua sendi Kapasitas sineus untuk kontraksi dan relaksasi tergantung pada makanan dan membasai darah dari hati Jika darah hati gagal untuk membasai dan menyehatkan sineus Akan terjadi kram otot dan kontraksi tendon Jika hati dipengori oleh angin internal Akan terjadi tremor atau kejang Bila darah hati normal, sineus dan tendon lentur, gerakan bebas Jika terjadi defisiensi darah hati Maka akan mengalami kram, mati rasa, numbness, kesemutan, tingling Jika terjadi stasis darah hati Akan mengalami kekakuan sineus Stiffness, kekakuan, rigidity, dan rasa sakit atau nyeri Pengaruh hati pada sineus juga memiliki arti Sesuai dengan kondisi neurologis tertentu dari perspektif medis barat Misalnya, jika seorang anak tertular penyakit menular Seperti meningitis yang akan bermanfestasi dengan suhu tinggi Menyebabkan kejang-kejang Dalam istilah Cene ini disebabkan oleh panas mengaduk angin hati Angin interior hati menyebabkan kontraksi dan getaran sineus Yang menyebabkan kejang-kejang Ada tumpang tindih dalam fisiologi dan patologi sinus Atau sendi dan otot Pada dasarnya, kelemahan otot anggota badan terkait dengan limpa Sementara kram, kontraksi, kesulitan dalam fleksi ekstensi Mencerminkan patologi dari hati Pada sisi lain, jika fungsi hati tidak normal Mempengaruhi kualitas darah Menyebabkan jenis penyakit kulit Seperti eksem atau psoriasis Lima, bermanifestasi pada kuku Kuku dalam jenis medisin dianggap sebagai produk Atau manifestasi dari pengendalian hati pada sineus Jika darah hati berlimpah Kuku akan lembab dan sehat Jika darah hati defisien Kuku akan kekurangan makanan Dan menjadi kering, rapuh, dan retak Jika ada status dari darah hati Kuku akan gelap atau ungu Enam, hati mengontrol air mata Air mata adalah cairan yang berhubungan dengan hati Secara khusus, air mata basal yang melumasi mata Dan refleks air mata Yang terjadi ketika benda asing memasuki mata Terkait dengan hati Dengan demikian Defisiensi darah hati atau defisiensi yin hati Menyebabkan kekeringan mata Sementara liver yang naik Menyebabkan mata berair 7. Hati merupakan rumah dari ethereal soul Atau jiwa ethereal Jika hati, khususnya darah hati berkembang Jiwa ethereal Tegas berakar Dan dapat membantu kita Merencanakan hidup Dengan kebijaksanaan dan visi Jika darah hati lemah Jiwa halus tidak berakar Dan tidak dapat memberi kita Rasa arah dalam hidup Jika darah hati atau yin hati sangat lemah Jiwa ethereal Dapat meninggalkan tubuh Sementara waktu Di malam hari Saat tidur Atau sebelum tidur Jiwa ethereal Seperti lautan ide Mimpi Proyek Dan inspirasi Sedangkan pikiran Atau sen Hanya bisa mengatasi satu persatu Jika jiwa ethereal Mengeluarkan terlalu banyak bahan Dari lautan Tanpa kontrol Dan integrasi Yang cukup oleh pikiran Sen Perilaku orang itu Akan menjadi Agak kacau Dan dalam kasus ekstrim Menjadi manik positif Jika defisiensi darah hati Api berkobar Membuat jiwa ethereal Menghasilkan emisi Di nokturnal dengan mimpi Atau mimpi basah Atau ejakulasi Saat tidur malam hari Delapan Hati dipengaruhi oleh kemarahan Kemarahan adalah emosi Yang terkait erat dengan hati Kemarahan termasuk frustasi Kebencian Kemarahan tertekan Kemarahan menyebabkan Stagnasi ji hati Terutama ketika Kemarahan itu Dilampiaskan Sering menyebabkan Yang hati naik Atau Api hati Hubungan antara Emosi dan organ hati Adalah timbal balik Kondisi marah Menyebabkan patologi hati Dan sebaliknya Patologi hati Dapat menyebabkan Orang tersebut Menjadi muda Tersinggung Hubungan hati Dengan lainnya Meliputi Bau hati Warna hati Rasa hati Iklim hati Suara hati Satu Bau hati adalah Anjir Atau perat Atau tengi Atau ransit Bau yang dikaitkan Dengan hati Adalah bau Anjir Atau perat Atau tengi Atau ransidite Ransit menjelaskan Arti kasar Agak pahit Rasa tidak enak Dan bau lemak Teroksidasi Seperti Bau minyak kelapa Yang sudah lama Disimpan Ini menunjukkan patologi hati Biasanya dengan panas Yaitu Api hati Atau Lembab panas di hati Dua Warna hati Berwarna hijau Patologi hati Seperti Stagnasi di hati Dapat menyebabkan kulit kehijauan Pipi kiri secara khusus Mencerminkan keadaan hati Signifikansi Diagnostik Warna hijau Berlaku juga Untuk hal-hal yang lain Seperti keputian Atau vaginal discharge Vaginal discharge Yang kehijauan Menunjukkan kelembapan Atau darkness Di meridian hati Tiga Rasa hati Adalah asam Jika seseorang Mengalami rasa asam Ini menunjukkan Adanya patologi hati Dan terutama Yang ditandai Dengan adanya panas Konsumsi makanan Atau herbal Yang berlebihan Dengan rasa asam Misalnya jeruk Dapat melukai hati Limpa Dan otot Meskipun rasa Yang berkaitan Dengan hati Adalah rasa asam Perlu dicatat Bahwa Rasa pahit Juga sangat umum Dalam Api hati Dan Lembab panas Di hati Dan kandung emperdu Empat Iklim hati Adalah angin Win Angin Angin adalah iklim Yang berhubungan Dengan hati Seorang pasien Yang menderita Ketidah harmonisan hati Akan sering mengeluh Dipengaruhi oleh angin Misalnya Menyebabkan migrin Lima Suara hati Adalah berteriak Shouting Ketidah harmonisan hati Terutama saat ekses Akan menyebabkan Seseorang bicara Dengan suara Yang sangat keras Hampir berteriak Berteriak Adalah suara hati Juga Karena orang-orang Berteriak Maka Mereka Melampiaskan Kemarahan Enam Mimpi Dreams Ketika hati ekses Bermimpi menjadi marah Ketika hati defisien Bermimpi Jamur yang Sangat harum Jika mimpi Mengambil tempat Di musib seni Akan mimpi Berbaring di bawah Pohon Tanpa Bisa bangkit Ada banyak Pepatah Yang berkaitan Dengan hati Satu Hati adalah organ Yang tegas Jenis energi Yang berasal dari hati Dapat memberi Seseorang Dorongan kreatif Yang hebat Dan ketegasan Atau keteguhan hati Dua Hati mempengaruhi Kenaikan Dan pertumbuhan Dalam kesehatan Ji hati Naik ke atas Dan menyebar Di semua arah Untuk memastikan Kelancaran aliran Ji di semua Bagian tubuh Pertumbuhan Di sini Sebagai arti Simbolis Karena Hati berkaitan Dengan kayu Dan dengan Meningkatnya Getah Akan meningkatkan Pertumbuhan Di pohon Pada penyakit Meningkatnya Gerakan ji hati Bisa di luar Kendali Mengakibatkan Pemisahan Yi dan yang Dan kenaikan Yang berlebihan Dari yang hati Atau api hati Ini menyebabkan Lekas marah Ledakan kemarahan Merah Wajah Pusing Tinnitus Dan sakit kepala Tiga Hati Mengontrol Perencanaan Hati Memberikan kapasitas Untuk merencanakan Hidup kita Dengan lancar Dan bijaksana Pada penyakit Ketidakharmonisan hati Dapat Bermanifestasi Dengan Ketidakmampuan Untuk merencanakan Hidup kita Dan kurangnya Arah Fungsi ini Terutama Merupakan Fungsi dari Ethereal Soul Atau jiwa ethereal Empat Hati adalah Mengatur Menyeimbangkan Dan menyelaraskan organ Hati adalah Akar Menghentikan Yang ekstrim Ini berarti Bahwa hati Memiliki kegiatan Pengaturan Dan keseimbangan Penting Yang sebagian besar Berasal dari Fungsinya Untuk menyimpan darah Dan memastikan Aliran Ji hati Yang lancar Lima Hati membenci Angin Cuaca berangin Sering mempengaruhi Hati Dengan demikian Hubungan antara Hati dan Angin Tidak hanya Menyangkut interior Tetapi juga Angin eksterior Hal ini Tidak jarang Untuk mendengar Pasien yang Menderita Ketidakharmonisan hati Mengeluh sakit kepala Dan kekakuan leher Muncul setelah Periode Cuaca berangin Enam Hati dapat menyebabkan Kejang-kejang Kejang adalah Manifestasi dari Angin interior Yang selalu berhubungan Dengan hati Seperti yang disebutkan Di atas Kejang dianggap Sebagai gemetarnya Tendon Yang merupakan Perpanjangan Dari hati Tujuh Hati muncul Dari sisi kiri Meskipun secara Anatomi terletak Di sisi kanan Secara energi Hati berada Di sisi kiri Dan paru-paru Di sisi kanan Sakit kepala Di sisi kiri kepala Dikatakan terkait Dengan hati Dan khususnya Defisiensi darah hati Sementara Mereka yang Di sebelah kanan Dikatakan terkait Dengan kandung Empedul Tentu saja Kenyataannya Tidak selalu Seperti ini Dalam prakteknya Sisi kiri lidah Lebih mencerminkan Keadaan hati Sementara Sisi kanan Mencerminkan Keadaan kandung Empedul Dalam Diagnose Denyut nadi Tentu saja Energi hati Dirasakan Di sisi kiri Sahabat Akupunktur Ketika membahas Fungsi hati Secara Western medicine Kedokteran Maka kita Akan menguraikan Secara detail Kerja hati Sebagai organ Yang berada Di dalam tubuh Sementara Ketika membahas Fungsi hati Secara Chinese medicine Akupunktur Maka kita Menghubungkan Dengan kondisi Di permukaan tubuh Seperti mata Air mata Persendian Warna kulit Bau mulut Warna atau Bentuk kuku Juga Menghubungkan Dengan emosi Dan pikiran Terima kasih Sahabat Telah mengikuti Pembahasan fungsi Organ hati ini Sampai selesai Untuk episode Selanjutnya Kita akan Membahas Gangguan organ hati Hal yang menarik Adalah Dalam Chinese medicine Gangguan organ hati Ini Akan dikaitkan Dengan adanya Ketidak seimbangan Hubungan antar organ Dari teori Lima unsur Sahabat bisa Memuka kembali Dan mempelajari Terlebih dahulu Tayangan yang bertemakan Teori Yin-Yang Dan lima unsur Sedikit demi sedikit Puzzles Akupunktur Semakin banyak terisi Sampai jumpa Wassalamualaikum Wabarakatuh Salam Indonesia Bersambung sehat Yes Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton